Intro Hai semuanya, selamat datang lagi di Risan Channel Di sub konten gue, Risanra Automotive Di video kali ini, gue akan membahas kekurangan dan kelebihan Yamaha Fazio Hybrid Neo Ribut amat namanya Oh iya, sebelumnya disclaimer dulu nih Motor ini punya pribadi ya, bukan pinjaman ATPM atau punya orang Jadi tidak ada intervensi dari pihak kedua ataupun pihak ketiga Jadi review ini subjektif dari penilaian gue Kelebihan pertama, desainnya itu Vespa lookalike termurah yang beredar resmi di Indonesia Saking terkenalnya Vespa, sebagai benchmark desain motor retro Banyak pabrikan yang mencoba membuat desain yang mirip-mirip dengan Vespa Nah, Fazio ini menurut gue saat video ini dibuat adalah Vespa KW termirip dan termurah di Indonesia Tapi belakangnya Fazio ini menurut penilaian gue ya Ini mirip-mirip muka Squidward Kelebihan kedua, fitur berlimpah untuk telas harganya Sebagai produk skutik modern, Fazio memiliki fitur-fitur yang terbilang canggih Sebut saja Full Digital Speedometer Ada Y-Connect yang bisa menghubungkan Fazio dengan smartphone Smart Key System yang membuat Fazio tidak bisa menyala Kalau kunci berada jauh dan kunci Fazio cukup dikantongi tanpa colok-colok kunci lagi Serta bisa Answer Back System untuk kalian yang sering lupa parkir di mana Terdapat Electric Power Socket yang bisa difungsikan untuk mencat smartphone kalian Masih ada lagi nih, fitur Stop and Start System Mesin mati secara otomatis ketika posisi berhenti lebih dari 3 detik Mesin kembali menyala apabila handle gas diputar Mirip-mirip idling stop systemnya di motor Honda Kelebihan ketiga, mesin hybrid Sistem hybrid yang ada di Yamaha Fazio sebenarnya memaksimalkan teknologi yang sudah ada di mesin motor Yamaha sebelumnya Tidak ada penambahan part khusus seperti baterai untuk membantu sistem hybrid di Yamaha Fazio Yamaha menyebut hybrid di Fazio ini hanya sebagai power assist Jadi kalian jangan samakan sistem hybrid di Fazio dengan sistem hybrid di mobil-mobil mahal Yang benar-benar menggambungkan dua sumber tenaga yang berbeda Yaitu bensin dan baterai Jadi menurut kalian mesin hybrid di Fazio ini gimmick aja atau bukan? Hmm, tulis pendapat kalian Kelebihan keempat, posisi mengendarai ergonomis Catatannya, tinggi gue 168 cm Posisi mengendarai untuk setinggi gue nih, sangat nyaman ya Posisi setang tinggi dan jarak cukup sehingga tangan tidak terlalu menekuk Dan ruang kaki cukup luas Serta lutut tidak sampai menyentuh dek depan Kaki pun terasa santai, tidak terasa sedikit jongkok Kelebihan kelima, suspensi nyaman Kelebihan sepele sih, tapi tetap gue sebutin aja Mungkin karena motor-motor yang gue pakai sebelumnya terasa keras suspensinya Pas nyobain Fazio ini, kok enak ya bantingannya Jadi untuk suspensi Fazio cukup membuat gue excited Selanjutnya, gue akan bahas kekurangan Fazio Yang pasti pembahasan kekurangan ini membuat senang kalian netizen yang gak sanggup beli Fans boy merek lain dan kaum mendang-mending Kekurangan pertama, lampu nanggung Jadi hanya lampu utama aja nih yang LED Sedangkan lampu-lampu yang lain masih bohlam biasa Mungkin Yamaha berpikir Gimana ya biar Fazio ini semakin retro? Hmm, biar semakin retro, pakai bohlam aja lah Kekurangan kedua, jog-nya Ampun dah, keras banget Kekurangan ketiga, sepion yang gak banget Walaupun mengusung desain retro Tapi entah kenapa sepionnya tuh gak kelihatan retro Harusnya menurut gue nih, kayak Scoopy aja gitu Yang sepionnya bulat dan sewarna bodi Kekurangan keempat, bagasi luas tapi nyusahin Bagasi Fazio ini memang luas Volumenya itu 17,8 liter Tapi bentuk bagasi Fazio ini memanjang Sedangkan kedalaman bagasi Fazio ini kurang memadai Yang menyebabkan helm luar yang half face ini gak bisa masuk Kekurangan kelima Power socket belum USB Kalau kalian lihat colokan power socket di Fazio ini Berbentuk lighter yang biasa dipakai di mobil Sudah begitu, lighternya pun tidak disertakan dalam paket penjualan Jadi kalian harus beli sendiri Selebihnya adalah kekurangan-kekurangan minor yang wajar ada di kelas harganya Misal tidak ada ABS, rem belakangnya masih tromo Weight quality yang kurang solid dan lain-lain lah Itu wajar di kelas harganya Lanjut, gue akan review impresi gue berkendara dengan Fazio ini di jalan Yuk ikutin gue Oke ini lagi ada polisi tidur ya Coba ini keras apa gak Well surprisingly sih lebih enak daripada Scoopy ya Scoopy tuh gak keras, kalau ini agak lembut tuh Ini enak lah shock breakernya Karena motornya masih baru ya Masih enak banget nih Untuk digas Effortless lah Nah ini gue nyobain kalau di lampu merah nih kita nyobain hybridnya Harusnya dia mati kalau berhenti Nah dia mati kan Jadi kalau kita gas nanti akan nyala sendiri Ini gue coba gas Dia lagi nyala sendiri Jadi ini menghemat bensin ya Tapi gue gak tau nih Apakah dia tekor akinya Dia jadikan kalau lampu merah Dia berhenti terus Harusnya akinya tuh beban gitu Jadi gue rasa sih Dimatiin aja lah sebenarnya Tapi kalau dimatiin juga sayang Hybridnya jadi gimmick doang jadinya Nah ini Pertama kali naik motor ini ya Fazio Ini awkward banget nih posisi kepalanya nih Gede banget kepalanya gitu Tapi kalau udah kebiasa sih ya biasa aja sebenarnya Gak ada masalah Cuman lucu aja gitu Gede banget kepalanya Nah disini Full digital ya Tampilan speedometer nya digital semua Oke Segitu aja nih Untuk nyoba motornya langsung di jalanan Pokoknya ini motor enak banget lah Gue pikir tuh Iya kalau ada Polisi tidur agak keras Saya nanti enak banget Empuk banget Terus gue coba rem Gak ada masalah Gue pikir Karena kampas remnya juga kecil ya Jernyata gak ada masalah juga tuh Oke segitu aja video gue Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Jangan lupa klik komen Like share dan komen Jangan lupa like Share dan komen video ini Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like